Pemirsa memperingati Hari Disabilitas Internasional, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Sosial mengelar berbagai lomba seni dan budaya yang diikuti para penyandang disabilitas di halaman Kantor Dinas Sosial Provinsi Bali Senin kemarin. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengajak semua pihak untuk mengakui eksistensi para penyandang disabilitas dan agar tak bersikap diskriminasi. Berbagai lomba digelar di halaman Kantor Dinas Sosial Provinsi Bali saat peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember kemarin. Selain lomba adu cepat menggunakan kursi roda, ada juga lomba tari Bali yang dibawakan sejumlah penyandang disabilitas dengan gemulai. Juga nampak penyandang disabilitas penderita tuli yang membawakan tarian Bali dengan mengikuti petunjuk dari seorang instruktur sebagai pengganti iringan gamelan. Tak hanya itu, layaknya peragawan dan peragawati, para penyandang disabilitas ini juga tampil dalam lomba busana kepura. Berbagai lomba ini menjadi ajang pembuktian dan eksistensi para penyandang disabilitas bahwa mereka pun dapat melakukan beragam kegiatan yang biasa dilakukan orang normal. Menurut Kadi Sosial Provinsi Bali Inyoman Wenten, saat ini pemerintah tengah menggalakan program inklusi dan ramah disabilitas yang diharapkan memperoleh dukungan dari seluruh masyarakat. Memperingati bagaimana kita ingat terkait dengan antara posisi, antara normal dengan penyandang disabilitas itu harus sama. Sebagai warga negara Indonesia, kita melihat dan kewajiban yang sama. Itu kira-kira yang intinya. Sementara menurut Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dia berharap seluruh masyarakat agar lebih memperhatikan para penyandang disabilitas tanpa memandang perbedaan agama, suku, ataupun latar belakang dari para penyandang disabilitas tersebut. Pengakuan terhadap kesetaraan para penyandang disabilitas dengan warga masyarakat lainnya. Jadi kesetaraan itu harus diberikan dalam berbagai lapangan, baik dari sisi pendidikan, keolahragaan, lapangan kerja, partisipasi dalam pembangunan, partisipasi dalam pemerintahan, dalam politik, semuanya harus diberikan sama. Diikuti 600 penyandang disabilitas dari seluruh Bali, puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional, selain menggelar Lomba Seni Budaya Bali, juga diserahkan bantuan berupa kursi roda dan alat bantu dengar kepada para penyandang disabilitas. Dari Dinpasar, Muhammad Muhyiddin Ainyus melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.